Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taksin kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 185. Ayat 185. Oke sebentar. Oke sebentar. 185. Baik. Sudah kelihatan ya? 185. Baik saya baca. Nanti ditirukan. Dibaca bersama-sama. Seperti biasanya. Ayatnya lumayan panjang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Walitu kabbirullaha Ala mahadakum Wa la'allakum Ashgubun Baik, mari Al-Fatihah 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 Terima kasih. Mat-tobi'i, panjang dua harokat. Al-ladhina, lamnya dibaca double, ada tasdidnya. Zbal kasroh, yak sukun, mat-tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat-ja'is mun-fasir. Baca panjang boleh lima, boleh dua harokat. Al-ladhina, ini kata sambung, isim mausul. Bung zila, nun sukun, bertemu dengan huruf za. Bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Pak kasroh, yak sukun, mat-tobi'i, panjang dua harokat. Fi'il ur'anu, al-quran, alif lamnya, alif lam komariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Al-ladhina, alif fathah, berdiri mat-tobi'i, panjang dua harokat. Buda linnasi, fathah tanwin, bertemu dengan huruf lam, bacaan ed-rum bi-la-gunah. Masuk bi dengan la tidak, gunah mendengung. Jadi masuk tidak mendengung. Jadi masuk ke huruf lam, tapi tidak mendengung. Lamnya dibaca dobel. Buda linnasi, nun tasdid, baca bunah atau mendengung, ditahan dua harokat. Nun fatka'alif mat-tobi'i, panjang dua harokat. Wabai'i, natin. Nah ini yaknya dibaca dobel. Wabai'i dulu ya. Wabai'i. Wabai'i. Kemudian na, nanya panjang. Mat-tobi'i, nun fatka'alif berdiri. Kemudian kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, bacaan ed-rum bi-gunah. Masuk bi dengan gunah, mendengung. Masuk ke huruf mim, mendengung. Mendengung mim. Mimnya ditandai dengan ada tasdidnya. Mim tasdid dibaca gunah atau dibaca mendengung, ditahan dua harokat. Minal huda, alip lamnya alip lam komariyah, ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Dal fatka'alif berdiri mat-tobi'i, panjang dua harokat. Wal-furqon, alip lamnya alip lam komariyah, ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Kemudian kof fatka'alif mat-tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun, karena wakof atau karena berhenti, maka menjadi mat-arif lis-sukun. Baca panjang, boleh dua harokat, boleh empat harokat, boleh enam harokat. Kemudian jim, tanda wakof, boleh terus, juga boleh berhenti. Pamang syahida, nun sukun, bertemu dengan huruf shin, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Kemudian ming kumush sahro, ini nun sukun, bertemu dengan huruf kaf, juga bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Ash-sahro, alip lamnya alip lam samsyah, karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu shin, ditandai shinnya, ada tasdidnya. Shinnya dibaca dobel. ming kumush sahro, falya sum. Falya sum. Nah ini mimnya sukun, haknya juga sukun, karena wakof, maka dua huruf berharokat sukun, maka dibaca setengah-setengah. Falya sum. Nah kemudian koflam, tanda wakof, boleh terus, tetapi berhenti, lebih baik. Wamangkanah, nun sukun, bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Kafat khah alip, mat tobi'i. Kemudian maridun, kasroh, ya sukun, ini juga mat tobi'i, masing-masing dibaca, panjang dua harokat. Fatkah tanwin, bertemu dengan huruf alip, bacaan idher, dibaca jelas. Ridun, ao a'ah, lam fatkah berdiri, mat tobi'i, panjang dua harokat. Safaring fa'id, datum, kasroh tanwin, bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. kemudian dal-nya, dibaca dobel, ada tasdid-nya. Kemudian, lum mahtanwin, bertemu dengan huruf mim, itu rum bi'unah, masuk bi' dengan hunah, mendengung, mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdid-nya. Mim tasdid, dibaca mendengung, ditahan dua harokat. kemudian min, ayya min, ukhur. Nun sukun, bertemu dengan huruf alif, bacaan idher, dibaca jelas. Kemudian yaknya, ada tasdid-nya, dibaca dobel, ayya, ayya min, ukhur. kasrotanwin, bertemu dengan huruf alif, bacaan idher, dibaca jelas. Kemudian, ukhur, ini wakof, rohnya dibaca sukun, ukhurnya dibaca pendek, tidak ada tanda panjangnya. Kemudian, tanda kof lam, tanda wakof, boleh terus, tetapi berhenti, lebih baik. yuridullahu, roh kasroh, yak sukun, mat tobi'i, panjang dua harokat. Allahnya dibaca tebal, karena harokat di depannya domah. Kemudian, lam fathah berdiri, mat tobi'i, panjang dua harokat. Bikumul yusroh, alif lamnya, alif lam komariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. wala yuridu, lampad khah alif, mat tobi'i, kasroh tanwin, bertemu dengan huruf iya, mat tobi'i juga, dibaca panjang, dua harokat. Bikumul usr, alif lamnya, alif lam komariyah, ditandai lamnya dibaca sukun. Nah, kemudian, sin sukun, rohnya juga sukun, karena wakof, maka bacanya menjadi, bibumul usr. Kemudian, shot lam, tanda wakof, boleh berhenti, tetapi, terus lebih baik. Walitukmilul iddata, ikaf ya, walitukmilul, jangan keliru hamzah, atau jangan keliru a'in. walitukmilul. Kalau a'in, walitu'a. Kalau hamzah, walituk. Tapi ini kaf. Kaf itu ditenggorokan gini, walitukmilul. Ini gata, alif lamnya, alif lam komariyah, ditandai dengan lamnya dibaca sukun. Kemudian, galnya dibaca dobel, ada tasdidnya. Walitukab, birulloha. Ini baknya juga dibaca dobel, ada tasdidnya. Walitukab, birulloha. Allahnya dibaca tebal, karena harokat di depannya domah. Kemudian, lam fatsah berdiri, mat tobi'i. Pajang dua harokat. alamahadakum. Lam fatsah berdiri, juga mat tobi'i. Mim fatsah alif, mat tobi'i. Dal fatsah berdiri, mat tobi'i. Masing-masing dibaca panjang, dua harokat. Hadakum buah, ini mim sukun, bertemu dengan huruf waw. Ini dibacaan, izhar syafawi. Dibaca jelas. Gakum. Wala'allakum. Lamnya dibaca dobel, ada tasdidnya. Wala'allakum. Tashkurun. Mim sukun, bertemu dengan huruf ta. Bacaan izhar syafawi. Dibaca jelas. Kemudian, ro'adumah wawu sukun, mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun, karena wakof, maka menjadi mat arith lisukun. Mat arith lisukun. Dibaca panjang. Kulih lima harokat. Kulih dua harokat. Kulih empat harokat. Kulih enam harokat. Nah, baik. Kita lanjutkan. Kita artikan perkata yang sahru ini Romadun. Romadun. Tulan. Kemudian Romadun. 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 Al-Ladih. Un-Zila. Un-Zila. Turunkan. Fi di dalam. Hi-nya. Nyanya putan Romadun itu. Kemudian Al-Quranu. Al-Quran. Budan petunjuk untuk li bagi atau untuk anasi manusia wa dan bayi natin yang menjelaskan menerangkan ini kalau di tempat Ibu Tunik itu ada bayan gitu. Bayan Pak Bayan itu tugasnya menerangkan. Menjelaskan menerangkan ya apa program-program pemerintah Pak Bayan. Min dari Al-Huda petunjuk wa dan al-furqon pembeda. yang membedakan yang baik dan yang bukti yang huruf. Famaka man siapa sahida menyaksikan atau menemui sahida min dari kum kalian ashahro bulan famaka ini lam sukun ini kalau kalau sendirian ini dibacanya li hendaklah maka hendaklah ya sum berpuasa berpuasa di bulan itu wa dan man siapa barang siapa karena ada maridun sakit au atau ala atas safarin pergi ya wa maka id datun mengganti ya id datun mengganti min hari ayamin hari hari-hari uhur yang yang lain nah kemudian yuri du menghendaki allahu allah bi dengan kum kalian al-yusro kemudian kemudian wa dan la tidak suri du menghendaki bi dengan kum kalian al-usro kesulitan al-usro kesulitan kesulitan wa dan li tu' hendaklah ya tu' kemilu menyempurnakan tu' kemilu ya kalian menyempurnakan al-iddat hitungan atau bilangan wali tukar dan li enggaklah atau agar kap biru mengagumkan ya allaha allah ala atas a apa 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 hadah bersyukur ditunjukkan ya dia telah tunjukkan kum kepada kalian wa dan la allah agar mudah-mudahan kum kalian tashkurun bersyukur kalian bersyukur tashkurun bersyukur baik kita saya baca ayat 185 bulan ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan al-quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur jadi berpuasa itu ya di bulan Ramadan itu ya siapa yang menyaksikan siapa yang ada di bulan itu maka harus berpuasa Ramadan dan menyukupkan menyempurnakan bilangannya berpuasa selama satu bulan Ramadan nah kemudian setelah itu mengagumkan asma Allah walitu kabirullah nah ini artinya makanya ini setelah berpuasa maka kemudian ada takbiran karena kita diberitakan untuk menyempurnakan bilangan puasa satu bulan kemudian mengagumkan Allah ketika sudah selesai berpuasa satu bulan yaitu dengan takbiran berbanyak membaca takbir atau sering disebut dengan takbiran takbiran baik pak mau tanya sebelumnya boleh pak oh monggo gini pak terkait dengan puasa niat itu hukumnya wajib diucapkan sebelum tidur katanya begitu dengan level yang kita sudah kenal tetapi karena suatu lain-lain hal mungkin lupa mengucapkan niat itu tetapi sebelum tidur ada di hati mengatakan oh besok pagi akan bangun untuk sahur akan mempersiapkan masakan misalkan begitu atau sudah menyiapkan sebelumnya apakah puasanya itu batal apakah niat yang melakukan masak itu sudah termasuk niat atau belum ya pak ya ya maaf aning kami jadi ada dua ada dua pendapat maksudnya ada dua pendapat itu ada yang yang niatnya itu di awal untuk satu bulan puasa ada yang seperti itu dengan alasan antara lain untuk jaga-jaga kalau malamnya itu apa rupa tidak niat ada yang apa berpendapat seperti itu tapi juga kemudian setiap malam atau sebelum berpuasa harinya itu atau sebelum imsak sebelum fajar itu niat ada yang berpendapat harus setiap malam nah kemudian kalau harus setiap malam itu juga sebenarnya tidak mesti atau tidak harus dibaca malam sebelum tidur jadi tidak harus dibaca malam sebelum tidur niatnya itu dibaca sebelum imsak sebelum fajar ibu aning niat puasa katanya kalau sudah tertidur tidak boleh boleh insyaallah boleh jadi sepanjang belum fajar belum imsak niat tidak apa-apa niat itu tidak mesti harus diucapkan ibu aning apalagi sudah mempersiapkan masak untuk sahur itu sudah niat sudah lebih dari niat termasuk saya yang tidak menyiapkan masakan saya bangun makan sahur itu otomatis sudah niat untuk puasa kita sahur mau apa kita sahur itu kan untuk kita puasa besok jadi tidak mesti harus di niat diucapkan dalam hati kita dalam hati dalam hati kita ada keinginan besok mau puasa Ramadan itu saja kita sudah berarti sudah niat jadi niat itu adanya di kehendak di hati kehendak di hati termasuk tadi saya katakan apa dengan sahur itu berarti otomatis sudah niat ber berpuasa di hati kita sudah ada keinginan untuk berpuasa jadi dilafalkan lebih baik menambah mantap makanya makanya dulu butunik kalau di desa setelah fitir setelah fitir setelah niat 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 kalau di disa ditambah lagi niat yang sun poso tun poso din sesu ane tepi perdune wulan ramadhan yang dalam tahun iki krono Allah ta'ala la haula wala kuwata ilah ilah masjid saya juga begitu masih begitu setelah baca itu kalau karawehnya bareng kalau kebetulan sendiri itu lho budat jadi gitu jadi tidak mesti di ucapkan lapal niatnya itu dengan sahur insya Allah sudah ada keinginan ada kehendak untuk melaksanakan kuasa nah kecuali kalau kuasa sunah kuasa sunah itu tidak niat gak apa-apa langsung sholat gitu niat ya aku sholat ya puasa sunah kalau puasa sunah itu gak sahur gak apa-apa dan gak niat gak apa-apa begitu pagi kemudian agak siang kok gak ada sarapan langsung puasa langsung dilakukan puasa begitu boleh jadi nabi begitu nabi begitu ini Aisyah belum menyediakan sarapan gak ada sarapan gak ada makanan ya akhirnya Rasulullah puasa jadi tidak ada niat puasa kalau puasa sunah boleh tidak niat dulu tapi kalau Ramadan itu niat dulu makanya untuk jaga-jaga itu malam sebelum tidur itu itu apa niat tapi boleh niatnya itu saat sahur atau otomatis dengan sahur otomatis kita sudah niat puasa baik kita lanjutkan satu ayat lagi wah iza sa'alaka ibadi ani fa'inni qori ibu uji buda' wa tat da'i il dada'ani fal yastajibuli wal yu'min nubi la'allahum yarsudu mari ibu 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 si rata'i li ibu 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 Al-Fatihah 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 Mereka beriman kepadaku. Kemudian Allah mudah-mudahan atau agar mereka biar subun mendapat petunjuk. Dari kata Rosit. Rosit. Ya dikata Rosit. Rosit itu petunjuk. Bermakna petunjuk. Pak Mursit itu adalah orang yang memberikan. Jadi hampir sama dengan kata Huda. Rosit. Rosit itu orangnya. Orangnya Mursit. Orangnya Mursit. Pak Mursit. Baik. Saya baca artinya. Ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tidaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi orang yang berdoa itu ya tidak hanya sekedar berdoa. Tapi ini. Mereka itu juga memenuhi perintah-perintah Allah. Dan juga beriman kepada Allah. Nah itu insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah SWT. Perintah. Jadi lam ini lam amar itu. Tidaklah itu ya. Lilam. Sama dengan ada ayat. Wal takum minkum. Wal takum minkum. Dan hendaklah ada di antara kalian. Yadu'na ilal khoyri. Yang mengajak kepada kebaikan. Baik ini ada Asbabun Muzul dari ayat 186. Muawiyah bin Haidah berkata. Seorang badui mendatangi Rasulullah dan bertanya. Apakah Tuhan kita dekat? Sehingga kita cukup berbisik saat berdoa kepadanya. Ataukah dia jauh? Sehingga kita harus berteriak saat memohon kepadanya. Rasul terdiam tidak menjawab pertanyaan itu. Akhirnya turun ayat ini. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Allah itu dekat sedekat urat leher kita. Jadi sangat dekat. Ada lagunya Sambimbo itu. Engkau jauh? Aku jauh. Engkau dekat? Dekat. Kalau kita menjauh dengan Allah. Allah juga akan menjauh dengan kita. Tetapi kalau kita mendekat. Allah juga akan mendekat dengan kita. Bahkan kalau dalam ayat atau hadis ya. Jadi kalau hambaku mendekat kepadaku satu jengkal. Satu jengkal. Satu kilan gitu ya. Maka aku akan mendekat satu hasta. Maksudnya hadis ya Pak. Hadis ya. Jadi itu Allah. Kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal. Dikatakan perbandingannya Allah akan mendekat kita satu hasta. Jadi lebih dekat lagi. Alhamdulillah. Satu hasta itu satu lengan ya Pak ya? Ya. Satu hasta itu sepanjang apa? Sepanjang lengan ini. Sepanjang tangan ini. Sepanjang tangan ini. Kalau satu jengkal kan ini. Orang jawa bilang sakilan. Baik Ibu Bapak yang diramati Allah s.a. Cukup dulu ya. Ya. Kita tutup. Baik Bapak Ibu yang diramati Allah s.a. Alhamdulillah selesai. Sementara taksin kita pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan. Senin besok. Ya mudah-mudahan kita masih tetap diberikan kesempatan. Kesehatan oleh Allah s.w.t. Sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali. Amin. Allahumma amin. Baik. Mari kita akhiri taksin kita dengan bersama-sama. Membaca. Alhamdulillah dan doa. Kafaratul Majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Wabihamdika. Ashadu anla ilahil anla. Astaghfirullah. Wa aduh. Ilaih. Alhamdulillah. 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 Wabihamdika. Wassalamualaikum. Wa rahmatullahi. Wa barokatuh. Pak Edi terima kasih Mbak Ansiki keluarnya Kalau libur Pak Edi terima kasih